Di saat banyak orang tua yang khawatir meninggalkan anaknya, pangkalan gugus depan SD Negeri 2 Kedaung Kecamatan Perjagoan menyelenggarakan perkemahan pramuka untuk seluruh siswa-siswi dari kelas 1 hingga 6 dari 13 hingga 14 Agustus 2018. Menurut Kepala SD Negeri 2 Kedaung, Warno SPD-MPD, kegiatan tersebut awalnya banyak diprotes oleh wali murid kelas 1 dan 2. Mayoritas wali murid khawatir karena usia anak mereka masih banyak yang manja. Namun, dia berhasil meyakinkan kepada para wali murid untuk mengizinkan anak-anaknya. Dalam kegiatan tersebut, anggota pramuka penegak yang merupakan siswa kelas 1 hingga 3 SD dilatih hidup mandiri dengan menginap di tenda tanpa didampingi orang tua mereka. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan anggota pramuka SD Negeri 2 Kedaung akan semakin mandiri, cinta tanah air, dan berkarakter. Kalau yang sifatnya jambore di tingkat kewaran, kami kan paling hanya mengirim dua regu, regu B dan regu B lah. Sehingga pengalaman hanya dimiliki oleh mereka. Tapi dengan begini, harapan kami semua siswa, walaupun orang tua ada yang agak khawatir, ini anak saya masih ngopole, ini anak saya kalau bangun nangis, dan sebagainya. Tapi ternyata Alhamdulillah, di sini mereka dengan riang gembira dan suka cita. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.